Selamat pagi, hari Jumat nih udah gak sabar ya nyambut weekend. Sebelum itu kita sarapan informasi dulu yuk di narasi pagi bersamaku Alia Cantika. Hari ini ada kabar Putri Chandrawati yang gak ditahan sebagai tersangka, izin darurat vaksin Sinovac, dan tahanan Israel yang mogok makan. Ada juga kabar dari Taliban yang katanya menjunjung hak-hak perempuan. Gak ketinggalan ada krisis iklim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat. Simak yuk informasi selengkapnya. Usai menjalani pemeriksaan kedua dan diperiksa selama 12 jam oleh penyidik sebagai tersangka, Putri Chandrawati masih belum ditahan polisi karena alasan kemanusiaan. Meski udah berstatus sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, pihak kepolisian memutuskan gak melakukan penahanan terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Ini nampak ketika Putri diperkenankan pulang usai diperiksa lebih dari 12 jam oleh penyidik Direkturat Tindak Pidana Umum atau DTPDUM, Badan Reserse Kriminal atau Bares Krim Polri pada Rabu Malam 31 Agustus 2022. Kuasa hukum Putri, Arman Hanis menyebut, kliennya memang sudah meminta kepada penyidik supaya Putri gak ditahan karena alasan kemanusiaan, yakni karena kondisinya yang belum stabil dan masih mempunyai anak kecil. Ia pun menambahkan kalau alasan-alasan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 31 Ayat 1 Kuhab. Nah, sebagai gantinya, Arman bilang kalau Putri Chandrawati harus melakukan wajib lapor sebanyak dua kali dalam sepekan. Senada dengan yang disampaikan Arman, pihak kepolisian melalui Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto, menyampaikan kalau alasan tak ditahannya Putri memang karena alasan kemanusiaan. Selain itu, ada jaminan dari kuasa hukum jika Putri akan bertindak kooperatif. Meski begitu, ia menyebut jika polisi sendiri sudah melakukan pencekalan terhadap Putri. Adapun, pencekalan ini adalah pencegahan ke luar negeri pada Putri Chandrawati selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 23 Agustus hingga 11 September 2022 mendatang. Tak ditahannya, Putri usai diperiksa dan menyandang status tersangka, lantas memicu ingatan publik akan sejumlah kasus pidana yang juga menjerat perempuan dengan balita. Namun, tetap harus dipenjara. Di antaranya, Angelina Sondah yang terjerat kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Sea Games 2011 di Jakabaring, Palembang. Kala itu, ia dituntut 10 tahun bui dan mesti berpisah dari sang anak yang baru berusia 2,5 tahun. Pada 2021 di Nusa Tenggara Barat, 4 ibu ditahan bersama 2 balitanya karena diduga merusak atap pabrik tembakau dengan kerugian 4,5 juta rupiah. Pihak kejaksaan yang saat itu menangani perkara beralasan. Tak ada yang mengajukan penangguhan penahanan, sehingga 4 ibu dan balita yang masih menyusui pun harus ditahan. Gak cuma itu, di Jakarta Barat, seorang napi perempuan harus menghabiskan 6 bulan masa kehamilannya di balik jeruji besi lantaran terlibat kasus dugaan penggelapan uang pada 2016 silam. Setelah melahirkan, ia pun masih harus mengurus dan merawat anaknya di dalam penjara untuk menghabiskan sisa masa tahanan. Yang juga menyedot perhatian publik ada almarhumah artis Vanessa Angel yang juga harus merasakan dinginnya Hotel Prodeo pada November 2020 karena tersandung kasus kepemilikan narkotika golongan 4. Saat itu, anak Vanessa baru berusia 4 bulan. Ada pula Baik Nuril yang tersandung kasus UUITE lantaran merekam percakapan telepon berisi pelecehan seksual terhadapnya pada 2017 silam. Ia difonis 6 bulan penjara oleh Mahkamah Agung. Saat kasus ini bergulir, Baik masih memiliki anak berusia 7 tahun. Beruntung, kala itu kasus Baik mengundang simpati publik hingga mendapat amnesti dari Presiden Joko Widodo. Putri sendiri baru saja diperiksa oleh tim penyidik dengan mengkonfrontir pernyataannya dengan tersangka serta saksi lain. Di antaranya ada Bripkar Kirizal, Barada Richard Eliezer alias Baradae, supir bernama Kuat Ma'ruf, dan asisten rumah tangga bernama Susi. Total ada 23 pertanyaan yang dilayangkan terhadap Putri. Sementara itu, Komnasam pada Kamis siang 1 September 2022 resmi menyerahkan berkas rekomendasi penyelidikan dan pengawasan kasus pembunuhan Brigadir Yosua kepada tim Suspori. Ada 3 poin penting yang tertuang dalam laporan rekomendasi itu. Pertama, telah terjadi extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum dalam kasus Brigadir Yosua. Kedua, Komnasam menyimpulkan tak ada lagi tindak pidana kekerasan penganiayaan. Dan ketiga, Komnasam menyatakan adanya kejahatan tindak pidana obstruction of justice dalam kasus Brigadir Yosua. Dalam kesempatan ini, Komnasam juga menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua sesaat setelah penembakan terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Laporan rekomendasi Komnasam yang diterima langsung oleh Iruasum Polri Komjen Pol Budi Agung Marioto pun dijanjikan akan segera ditindak lanjuti ke polisian. Hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Komnasam, rekomendasi kepada kami, Polri, terutama Barisir dan Asal Penyedik, dan terlalu Polri akan menindak lanjuti apa-apa yang direkomendasikan Komnasam untuk kita lakukan penyedikan sampai dengan di persidangan. Dalam kesempatan ini pula, Komisioner Komnasam BK Ulung Habsara mengungkapkan ada dugaan kuat terjadinya kekerasan seksual. BK juga mendorong kepolisian menyidik dugaan kekerasan seksual ini. Hmm, kalau kayak gini malah menimbulkan kesan perlakuan istimewa ya. Gak bosen-bosen nih, ayo kita kawal terus kasus ini agar bisa dikupas dengan seadil-adilnya. Vaksin COVID-19 Sinova kabarnya akan tersedia untuk anak di bawah 6 tahun. Nah, terkait hal ini, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan alias BPOM tengah mengajukan perizinan darurat atau Emergency Use Authorization. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR RI 30 Agustus 2022 lalu, Kepala BPOM Penny Kalukito menyampaikan penggunaan darurat vaksinasi COVID-19 dosis primer, yaitu dosis 1 dan 2, buat anak-anak. Nantinya bakal ditujukan untuk anak dengan rentang usia di atas 3 tahun hingga 6 tahun. Penny mengatakan hasil uji klinik Sinovac sebetulnya sudah keluar. Hanya saja BPOM masih menunggu kelengkapan data agar perizinan darurat bisa segera terbit. Penny menambahkan hingga kini sudah ada 3 vaksin dosis primer yang punya izin darurat untuk anak. Penggunaan vaksin dengan status darurat ini sudah dijalankan di beberapa negara. Di China, per 2021 vaksin Sinovac sudah tersedia untuk anak usia 3 tahun ke atas. Ada juga Pfizer dan Moderna untuk usia 6-17 yang disahkan oleh Amerika Serikat pada Juni 2022. Tapi, vaksin karya anak bangsa juga nggak ketinggalan nih. Di Indonesia sendiri, vaksin Inavac dan Indovac juga lagi dalam tahap uji klinik, yang nantinya akan diberikan ke anak usia 6-17. Menurut Penny, vaksin Inavac yang diproduksi tim peneliti Universitas Air Langga bahkan telah memasuki fase uji klinis final. Dalam kata lain, tinggal menentukan dosis optimal serta penilaian hasiat dan keamanan. Diharapkan pada September 2022, kedua vaksin karya anak bangsa ini juga bakal punya perizinan darurat. Vaksin COVID-19 untuk anak di bawah 6 tahun menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin sudah sesuai dengan himbawan dan arahan Presiden Joko Widodo. Dan salah satu inisiatifnya adalah nanti Bapak Presiden minta vaksinasi untuk anak-anak di bawah 6 tahun. Nanti kita akan mulai jajaki, sudah ada vaksinnya di dunia yang disetujui vaksinasi pediatrik namanya. Per 1 September 2022, Kemenkes Republik Indonesia juga merilis data cakupan vaksinasi COVID-19 pada anak dengan rentang usia 6 hingga 17 tahun. Untuk usia 6 hingga 11 tahun, vaksinasi telah mencakup sekitar 26.400.300 anak di Indonesia dengan rincian dosis 1 yaitu 21.094.597 dan dosis 2 sebanyak 17.464.404 jiwa. Sedangkan anak usia 12 hingga 17 tahun sebanyak 26.705.490 anak telah divaksin. Dosis 1 sudah ada 25.556.011 anak dan dosis 2 sebanyak 22.093.814 anak. Wah, semoga aja perizinan daruratnya bisa segera terbit ya. Baik Sinovac maupun vaksin lainnya, yang terpenting semua usia bisa terlindungi dari wabah COVID-19. Narapidana Palestina yang ditahan di Israel dan sudah mogok makan selama 6 bulan, akhirnya dibebaskan. Tahanan Palestina Halil Awawdeh yang juga militan gerakan jihad Islam Palestina dari tepi barat akhirnya mengakhiri mogok makan yang sudah dilakukannya lebih dari 180 hari atau sekitar 6 bulan. Ini setelah otoritas Israel menyetujui pembebasannya pada Oktober 2022 mendatang. Dilansir dari Al-Jazira, Awawdeh yang berusia 40 tahun melancarkan aksi mogok makan tak lama setelah penangkapannya pada Desember 2021. Ini adalah bentuk protesnya yang kala itu ditangkap tanpa dakwaan atau pengadilan. Penahanan yang biasanya dikenal sebagai penahanan administratif. Awawdeh pun menyampaikan ucapan terima kasihnya dan bilang sampai dia keluar pada 2 Oktober nanti, dirinya akan tetap di rumah sakit untuk perawatan. Ini karena kesehatan yang memburuk, kelantaran hanya hidup dari air selama berbulan-bulan. Jangan laluan kembali kembali. Bersik ma konnte dikenalani. Adat pengacara Awawdeh kemudian melaporkan. Minggu ini kliennya tercatat hanya memiliki berat 37 kg saja dan didiagnosis menderita kerusakan saraf. Pembebasan Awawdeh lantas dilihat oleh Dawud Shihab, juri bicara jihad Islam Palestina. Sebagai keberhasilan, Mesir menengahi gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan jihad Islam Palestina pada awal Agustus 2022 lalu. Saat itu, Mesir juga berjanji untuk mendorong pembebasan Awawdeh dan Basem Al-Sadi, seorang tokoh senior di sayap politik jihad Islam. Awawdeh sendiri adalah satu dari sekian banyak tahanan Palestina lain yang turut diamankan sebagai tahanan administratif Israel. Tahanan administratif biasanya ditangkap tanpa bukti yang jelas alias rahasia, di mana sebagian besar terdakwanya enggak menyadari tuduhan apa yang dijatuhkan terhadap mereka. Mereka juga enggak diizinkan untuk membela diri di pengadilan. Tahanan administratif pun umumnya ditahan untuk jangka waktu 6 bulan, yang dapat diperpanjang hingga seringkali berujung pada penahanan selama bertahun-tahun. Setidaknya, Israel saat ini sudah menahan sekitar 4.450 tahanan Palestina, di mana 670 di antaranya merupakan tahanan administratif. Jumlah ini pun tercatat melonjak sejak bulan Maret, ketika Israel makin gencar melakukan penangkapan hampir setiap malam di wilayah tepi barat yang diduduki. Sementara itu, ada pula 175 anak-anak dan 27 wanita yang hingga kini masih ditahan di penjara-penjara Israel. Ini berdasarkan data yang diterbitkan oleh kelompok hak asasi tahanan Adamir. Akhirnya ada jalan terang nih untuk Halil Awau deh. Tentunya kita berharap hal yang sama juga terjadi pada tahanan-tahanan lain yang dipenjara tanpa alasan yang jelas. Gelombang panas melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat. Kekeringan hingga banjir bandang akibat krisis iklim tak terelakkan. Negara bagian Mississippi Amerika Serikat menerapkan status darurat di wilayah kota Jackson dan sekitarnya pada 30 Agustus 2022. Kondisi darurat ini dipicu oleh krisis air bersih yang diakibatkan oleh hujan dan banjir yang mendorong naiknya debit air sungai Pearl. Debit air ini akhirnya mengganggu sistem pengelolaan air O.B. Curtis Water Plant dan menyebabkan rendahnya air bersih yang tersalurkan untuk warga. Diketahui krisis air ini juga berimbas pada banyak bisnis, seperti restoran yang dipaksa tutup serta sekolah yang mesti diliburkan karena kekurangan stok air bersih. Warga Jackson masih perlu memasak air untuk berbagai aktivitas, seperti minum, mencuci piring, dan menggosok gigi. Rabu 30 Agustus 2022, sebuah pompa darurat dipasang di instalasi pengelolaan air O.B. Curtis untuk memulihkan tekanan air. Merespons persoalan ini, pada 31 Agustus 2022 kemarin, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerintahkan sejumlah institusi negara untuk menyediakan air bersih dan menjanjikan bantuan ke Jackson, Mississippi. Bencana yang disebabkan oleh persoalan iklim bukan baru terjadi sekarang. Akhir Juli 2022 lalu, banjir bandang melanda wilayah Kentucky. Banjir terjadi sebab curah hujan 8 hingga 10 inci dalam periode 24 jam sejak awal pekan. Para ahli menyebut ini sebagai peristiwa hujan 1 dalam 1000 tahun. Hingga saat ini, setidaknya ada 28 orang tewas dan puluhan orang luka-luka. Gubernur Kentucky Andy Beshear mengatakan bahwa banjir ini adalah banjir terburuk yang pernah ia lihat dalam hidupnya. Perubahan iklim yang bikin situasi cuaca gak menentu emang bikin repot. Gak cuma di negara berkembang, tapi di negara maju macam Amerika Serikat. Banjir dan kekeringan jadi hal yang harus diwaspadai di tengah ancaman krisis iklim dunia. Setahun menguasai Afganistan, Taliban minta pengapuan internasional dan bicara lagi soal hak-hak perempuan. Hmm, seserius apa ya? Sudah setahun Taliban menguasai Afganistan, usai mereka berhasil memukul pergi pasukan AS pada 30 Agustus 2021 silam. Taliban pun menyerukan agar masyarakat internasional belajar dari pengalaman dan menerima mereka sebagai pemerintah yang sah. Menendai ulang tahun pertamanya ini, pejabat Taliban Sadeq Akif Muhajir pun menegaskan, Taliban akan memberikan lingkungan yang aman bagi perempuan. Di antaranya memberi hak untuk pendidikan, pekerjaan, dan kewirausahaan. Komentar ini muncul di tengah desakan internasional atas sejumlah kebijakan Taliban yang selama ini memberlakukan beberapa pembatasan pada kebebasan perempuan. Sejak kembali berkuasa, Taliban memutuskan untuk menutup sekolah menengah perempuan di seluruh negeri. Taliban juga memerintahkan perempuan menggunakan jilbab di tempat kerja dan menutupi wajah mereka di depan umum. Mereka turut melarang perempuan berpergian jarak jauh tanpa didampingi oleh laki-laki dari keluarga terdekat. Merespon situasi ini, dalam kesempatan yang sama Sadeq Akif Muhajir lantas mengklaim kalau saat ini ada banyak perempuan yang bekerja di sektor kementerian, termasuk orang-orang dari pemerintahan sebelumnya. Namun, studi yang digagas oleh Organisasi Buruh Internasional atau ILO pada tahun ini justru menemukan bahwa tingkat pekerjaan perempuan Afganistan turun sekitar 16% dalam beberapa bulan setelah diambil alih oleh Taliban. Skala kehilangan pekerjaan bagi perempuan bahkan mencapai 28%. Sementara pada pekerjaan laki-laki, angkanya turun sebesar 6%. Keadaan ini pun memperburuk kondisi ekonomi Afganistan yang telah mengalami krisis kemanusiaan dan kelaparan. Ditambah lagi, sanksi dari AS berupa pembekuan hampir 10 miliar dolar AS aset Bank Sentral Afganistan. Akibatnya, perempuan-perempuan Afganistan acapkali turun ke jalan menuntut hak-haknya. Sepekan setelah Taliban berkuasa, gelombang protes muncul tepat di hari pengumuman pejabat pemerintahan yang semuanya diisi oleh laki-laki. Pada Januari 2022, puluhan wanita Afganistan kembali menggelar demonstrasi menuntut pemenuhan hak-hak mereka di bidang pekerjaan dan pendidikan. Dan lagi, pada Mei 2022, perempuan Afganistan mendemo Taliban usai mereka menutup sekolah dan mengabaikan seruan Dewan Keamanan PBB untuk mencabut pembatasan yang diterapkan pada kaum perempuan di Afganistan. Waduh, ini sih namanya tebar-tebar janji palsu alias omongan belaka. Warga Afganistan, khususnya perempuan, pasti ingin hak-haknya dipenuhin. Kabar tadi menutup sarapan informasi kita pagi ini. Narasi Pagi akan hadir kembali pekan depan pukul 8 live di Instagram at Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat berakhir pekannya. Bye! Terima kasih telah menonton!